Nah, satu lagi kalau jamur, karena sewaktu ini pernah ada satu kejadian, dia nggak nemuin bakteri, tapi dia nemuin jamur di ayam, di saluran pernafasan ayam. Jadi jamur itu ada dua, yeast dan mold. Yeast itu ragi, mungkin kayak kalau pernah dengar, Saccharomyces, Severificiae itu ragi, jadi dia bentuknya unicellular, atau satu sel saja. Jadi kayak bakteri mirip banget sama bakteri. Nah, mold ini lebih ke, mold itu kalau bahasa Inggris mungkin lumut ya, jadi lebih kompleks daripada si yeast, daripada ragi. Dia ada batangnya, ada daunnya, kayak gitu. Ini lebih kompleks. Contohnya si mold adalah si Aspergillus. Penyakit pada kulit pada anjing, misalnya Dermatovita itu mold, karena dia ada batangnya, ada buahnya, dan sebagainya. Ya, siapa tau kalian nemuin ini. Nah, ini macam-macam perbedaannya. Nah, ini dari damur. Kalau yeast itu, dia lebih simple bentukannya. Mendekati, mirip sama bakteri, cuman lebih besar lagi sedikit. Jadi ini perbedaannya. Kalau yeast seperti ini, kalau kapang, atau mold, atau lumut itu Aspergillus dan Penicillium. Jadi lebih kompleks bentuknya. Tidak hanya satu-dua, tapi ada batangnya, ada bunganya, sebagainya. Macam-macam. Waktu itu, anakku asun nemuin ini, Aspergillus, pada saluran penapasan ayam. Jadi bakteri yang nggak tumbuh, ya harus selalu angkat Aspergillus. Ya, jadi ini gambarannya. Nah, ini pada kulit biasanya. Pada kulit anjing, atau kulit hewan mamalia lah. Ini semua bisa. Ini termasuk mold, atau kapang. Karena lebih kompleks. Ya. Cara pewarnaannya, sebenarnya sih, bisa pakai pewarnaan gram. Cuman agak susah. Kita biasanya pakai Methylene Blue. Jadi, di lab ada Methylene Blue. Saya ada satu botol. Jadi kalau kalian temukan itu, dia koloninya pasti akan berbeda dengan bakteri. Jadi, koton-like, atau seperti kapas. Koloni jamurnya seperti kapas. Jadi udah kayak serabut-serabut gitu. Nah, itu biasanya jamur. Bukan bakteri. Dan tumbuhnya biasanya agak lama. Lebih dari sehari. Kadang 3-4 hari, atau kadang 7 hari. Ya, jadi bisa pakai Methylene Blue. Jadi kalian bisa tempelkan, atau kalian ambil, jamur tersebut, lalu oleskan ke objek gelas, dan teteskan Methylene Blue. Kemudian kalian bisa tetap pakai objek gelas, atau pakai selotip cukup. Untuk mengidentifikasi jenis jamur apa ini. Ya. Lebih gampang pakai Methylene Blue. Satu warna saja. Nah, ini contoh pewarnaan gram pada Candida. Jadi mirip sama bakteri, tapi bukan. Dia lebih besar. Dan bentuknya lebih beragam. Ada Hiva-nya juga sedikit, tapi tidak nyata. Sudah Hiva ya. Jadi tidak sempurna dia, bentuk batang. Hiva itu kan batangnya ya. Jadi belum sempurna. Nah, ini Lactopanel Cotton Blue atau Methylene Blue bisa dipakai. Kebetulan di Lab yang ada Methylene Blue bisa dipakai. Ini jadi bersama kayak pewarnaan gram, cuma beda set warna saja. Nah, ini Spirigilus kalau diwarnai seperti ini. Ya. ini KOH saya tidak pernah lakukan karena tidak begitu jelas, karena tidak terwarnai dia. Karena bening banget. Agak susah kita identifikasi. Nah, ini bening kan? Jadi susah kelihatannya. Lebih bagus pakai Lactopanel Cotton Blue atau Methylene Blue. yang diidentifikasi adalah bentuk-bentuk kepala bunga lah kita bilang ya. Jadi A, B, C, D. Jadi beda-beda tiap tiap jenus itu beda-beda. Penicillum seperti sapu, Aspergillus seperti mawar ya, mekar, dan sebagainya. ini perbedaannya. Tapi paling umum paling kalian nemukan Aspergillus karena dia paling umum ditemukan di seluruh lingkungan ya. Paling gampang tubuh. Ini woodlamp. Nanti dia rasa. Nah, kalau di jamur itu tampilnya seperti ini ya. Jadi lebih kompleks daripada koloni bakteri yang mungkin spot-spot putih aja. Kalau jamur dia lebih kompleks. mungkin sekian saja. Jadi step-stepnya kurang lebih seperti ini. Ada pertanyaan yang belum dipahami? Atau ada yang kurang jelas? Mungkin bisa ditanyakan. terima kasih telahkan jelas. Terima kasih telah menonton!